Assalamualaikum kawan-kawan Kembali lagi dengan Karin Di Keluarga Bahagia TV Hari ini Karin Mau ajak kalian Untuk melihat-lihat Perlengkapan kedokteran Nanti Karin akan menjelaskan Fungsi-fungsi dari alat Kedokteran ini Ayo kita langsung aja yuk Kawan-kawan cekidot Pertama ini namanya Adalah alat jantung kawan-kawan Digunakan untuk dokter Mengukur detak jantung Pasien Kalau kalian jatuh cinta nanti Bentuknya begini nih Detak jantungnya adalah lovel-lovel gitu Warnanya apa? Ini warnanya merah Selanjutnya Ini adalah timbangan yang digunakan Untuk menimbang bayi Baru lahir Caranya bayinya ditaruh di atas Kawan-kawan Kalian kalau lahir Pasti ditimbang pakai beginian Nanti setelah ditimbang bayinya Akan terlihat angka disini Nah ini warnanya apa kawan-kawan? Atasnya warnanya kuning Bawahnya pink Ini namanya Tas dokter Yang dipakai dokter-dokter Kalau pergi ke rumah sakit Isinya banyak Ada bekel Ada minum Ada susu Itu mbak isi Tasnya karin ya Ini warnanya apa teman-teman? Ini warnanya merah tua Wah gede banget ya Ini namanya gunting Biasanya digunakan di rumah sakit Untuk menggunting perban Kasa Hansa Plus Bukan buat gunting rambut ya kawan-kawan Ini warnanya biru Tadam Ini adalah timbangan Yang digunakan Untuk menimbang bayi Kalau bayinya sudah besar Caranya Bayinya nanti digantung Di bawah Pakai Gendongan Jadi kayak posyendo-posyendo gitu Kalian pasti pernah ngerasainnya Karin juga Terus Kalau abis dari timbang Pulangnya Biasanya dikasih bubur kacang hijau Ya kan? Ya kan? Ini warnanya Biru Ini apa ya namanya? Oh iya Ini namanya Microsoft Digunakan Dokter-dokter Untuk melihat Bakteri yang kecil Yang tidak bisa terlihat Oleh mata kita Jadi dia bisa melihat Benda yang sangat kecil Seperti debu Kuman Kalian kelihatan gak? Kalau pakai kayak ginian Ini warnanya apa? Warnanya pink Ini namanya Wadah Untuk menaruh Perlengkapan-perlengkapan Kecil ke dokteran Nih Bisa kita dilihat Di sini Ada obat-obatan Ada termometer Ada Vitamin Ini warnanya apa Kawan-kawan? Ini warnanya biru Ini Alat yang digunakan Oleh dokter gigi Biasanya Untuk melihat Keadaan gigi Di dalam Apakah berlubang Atau tidak Kalian pernah ke dokter gigi Enggak? Jangan takut ya Ke dokter gigi Karena nanti gigi kalian Dibikin bagus Dan gak sakit lagi Ini warnanya apa? Ini warnanya kuning Selanjutnya disebut Termometer Atau yang biasa Digunakan Untuk mengukur Suhu tubuh manusia Biasanya digunakan Bisa dilewat mulut Lewat telinga Atau lewat ketiak Nih Kalau Derajat kalian Lebih di atas 35 Derajat Berarti kalian demam Ini warnanya apa? Ini warnanya kuning Ini alat yang paling Ditakuti Bahkan oleh orang dewasa pun Namanya Suntikan Jus Jus Dulu Karin Pertama kali disuntik Yang Karin ingat Waktu SD Pulang-pulang Karin demam Tapi Habis itu Kalian jadi takut Sama suntikan Kalian takut gak Sama suntikan Nah Ini warnanya Ungu Dan warna pink Nah Ini yang paling besar Ini namanya Stetoskop Bisa mendengarkan Di dalam organ tubuh Tanpa menggunakan alat Jadi caranya Yang kecil ini Dimasukkan ke telinga Kemudian Yang besar ini Ditempelkan Ke bagian tubuh Yang ingin didengar Misalnya ingin mendengar Dentang jantung Suara perut Lagi lapar Juga bisa Kedengaran Kawan-kawan Nah Biasanya Kayak gini-gininya Dingin Kawan Ingat gak Oke Ini warnanya apa Ini warnanya Pink Dan putih Kawan-kawan Si kawan-kawan Sudah Menonton Channel Keluarga Bahagia TV Terima kasih juga Sudah mendengarkan Karin Jangan lupa Share Comment Like Dan subscribe Agar Channel Keluarga Bahagia TV Semakin besar Dan semakin Bermanfaat Jangan pada takut Ke dokter Dokter baik kok Malah bikin kita Sembuh Kawan-kawan Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati